Intro 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 Jadi Stuart sama Riz ini sebetulnya kenapa kemarin buru-buru banget? Kenapa ngebut? Sampai bikin kebaya ngebut semuanya, nyiapin apa-apa sendiri, hands on dan lain sebagainya Karena apa ya? Kenapa oh? Gak tangan banget aku sudah pengen berduaan Karena dari awal dia gak deketin aku, aku cuma selalu bilang pokoknya dari pengalaman yang dulu aku gak mau lagi mengulang dosa Mengulang kesalahan-kesalahan belum pernah gitu Dan aku gak mau jadi orang Islam yang setengah-setengah gitu Jadinya karena sekarang udah belajar ternyata di Islam gak boleh pacaran Terus juga ya gender itu kan sangat berbahaya dari zina sama fitnah kan Jadi pas dia deketin aku udah bilang kalo mau ketemu, ketemu aja sama temen-temen rame-rame atau keluarga Terus aku udah bilang dari awal, deketin gak ada pacaran Jadi dia usahanya keras banget nih teh Waktu kamu kesini kita ngobrol itu terus kamu dengan tersipu-sipu aku tanya gini Kalo misalnya ngomongin soal ide kamu tanya ke pasangan atau ke siapa gak harus kamu? Dia aja Gitu kan kamu gitu Tapi aku nonton Kamu nonton Ya udah Semakin terpesona ya Bukan buat aku kan tapi Iya Tapi kan bukan Tapi kan maksudnya ngeliat dia dengan tidak menjawab Tapi enggak, itu udah, sudah dideketin Jadi udah, udah deh kan Tapi kan pertanyaan-tanya waktu itu kan suami mendukung gak gitu kan Oh iya suami Ini pembawa acara macam apa sih aku nanya suami Terus aku juga cuman diem, mikir gitu Gue ngomong apa Aku kan udah bilang Aku tidak mau menyakiti pihak siapapun Apalagi yang dulu-dulu tuh gak mau Jadi aku cuman diem Sebilang Tanyainya sama Arsene aja deh teh Gitu Gitu udah dideketin belum sama Sudah Terus nonton lagi kan Terus apa komentar Aku cuman diem aja Cuman ketawa-ketawa doang gitu Jadi gak pake pacaran Ngedeketin dan langsung mengajak menikah Soalnya kan emang Pertama harus di bilang Kalo mau deketin ya Dia mau nyari suami Bukan mau nyari Nyari pacar kan Aku dalam hati Pas nih kalo gitu nih Sama juga lagi Menyari istri juga Oke Waktu nanya deg-degan gak? Gak kenapa? Waktu nanya ngajak menikah deg-degan Tapi atau sudah pasti aku akan diterima? Sebenernya kalo diterima deg-dekannya Dulu lebih deg-degan lagi Soalnya waktu pertama kali aku Deketin Risty nih Dia tuh Aku bener-bener dikasih mentah Jadi aku dateng Dia sakit nih Aku dateng ke rumah sakit Aku cuman duduk Dia tiduran situ Terus temen-temen di belakang Aku di depan dia persis padahal Tapi mukanya dia ngobrol sama temen-temen Aku cuman gini ngeliatin Aku diemin teh Akhirnya aku cuman nonton TV aja udah Kamu dicuekin? Iya dicuekin selama 2 jam 3 jam Terus aku kayak udah Aduh udah bete nih Kamu 2 jam 3 jam disana? Iya Ih sabar banget Aku mah kalo dicuekin orang 10 menit Aku ngambek Ini makanya Banting-banting Terus aku cuman bilang Ti Alap infus Aku pulang dulu ya Terus dia cuman ngomong Loh belum juga ngobrol Oh gak apa-apa gitu Oh kamu gitu Oh gak apa-apa 3 jam is nothing It's okay Tapi gue gak siap lebih cuakin 5 jam Terus pulang Udah gitu Aku whatsapp Sakitnya dimana? Disini? Disini atau disini? Laper? Terus aku whatsapp 2 hari kemudian baru dibales Tapi aku cuman belasnya kayak Ah gak apa Cuman belcana lagi nyambut Sabar aja Ini belasnya lagi ntar 2 hari lagi Kamu kenapa melakukan itu? Memang sibuk atau sengaja? Tapi sebetulnya gini Balas Enggak Enggak itu gak terjadi Enggak sama sekali Enggak Gak apa-apa Aku kan udah nikah juga Ayo sejujurnya apa yang terjadi? Aku justru jujur ngomong sama dia Bahwa pertama aku gak suka bule Oh kamu tuh bule? Enggak Dari nama aku pikir kamu Cihanjuang juga Cuman kok Oke gak suka Gak suka Bule Terus abis itu aku cari imam Aku mau punya imam Bukan imam ya Imam Jadi imam tapi Kalau bule imam Aku pikir bule gak mungkin islam Oke Jadi aku kira dia bukan islam Oke Terus kalo liat di instagramnya kan dia mobil-mobil Wah ABG banget nih gitu Oh Oke Terus udah gitu Ternyata gak ABG ya Ternyata gak ABG Aku sih kenal kamu waktu masih ABG ya Iya masih kecil Aku juga kagum loh ngeliat kamu Ternyata kamu juga bisa Berubah dari ABG menjadi seorang pria dewasan Terus Terus Kenapa kamu cuekin dia selama 2-3 jam Karena aku gak suka Oh pokoknya Jadi bener-bener diem aja Terus Dia sempet dateng pas aku di UGD ya Iya Dateng-dateng salting Gak ada apa-apa Ke ruang rumah sakit dingin Dateng kata-kata pertama gini Panas gak Siti disini Enggak aku bilang Padahal ruangannya dingin Terus aku dalam hati tau Aduh Salah banget ya Hati Kalau gitu aku keluar dulu deh Teng Terus keluar Dateng ngomong keluar lagi Aku bilang Terus gak balik-balik lagi Oh kamu cemen banget sih Abisnya udah salah ngomong gimana Udah salah start Aduh Pergi aja udah aku di UGD bingung Itu orang ngapain dateng nanya Terus pergi lagi Karena gak bisa Udah kayak udah salah Udah kayak ah Judulnya udah salah nih Salah momen Udah diem aja dia Akhirnya pergi aja Nah terus yang Waktu SMS gak dibalas 2 hari itu Memang sengaja Dia juga aku tau Dia ngebuka topik nih Cari topiknya ini itu Terus aku ngomong gue elu Cuman sama dia Laki-laki yang deketin Aku mentahin gue elu Begitu dia ngomong aku kamu Langsung aku kacangin tuh Berapa lama tuh ya Oh kamu kacangin Pokoknya aku gak mau ngomong aku kamu Lucu banget sih sebenernya Jadi aku deketin Risti tuh Pas lagi sakitmu lu Jadi aku deketin dia Dia sakit Karena aku gak langsung ngomong mama papa Apa? Gak usah aku kamu Gue elu Maka papa langsung Dia tau Nama jijik Nama jijik ya Walaupun Risti Aku belum kenal Risti Belum deket banget Walaupun dia di Tegal Aku tuh sampe nungguin dia Dia kan pernah nyanyi di Tegal Terus dia sakit Sampai jam 12 Sampai jam 1 pagi 3 pagi tuh aku gak tidur Stand by Malah aku pengen sampein ke Tegal Kerepat lagi ya Iya oke banget loh Sakit gitu Dan itu usaha itu pun Belum berhasil waktu itu sama aku Selama sekali belum berhasil Jadi bener nggak Sampai Pas pulang dari rumah sakit Dia ngajakin makan Aku gak mau juga Gak mau tetep Ngajakin makan doang Padahal Saking dia lapar itu Belang nggak gitu Tau gitu kalo ngajakin makan Aku tuh Aku selalu stand by Mau jadi pacar Mau jadi suami Terserah yang penting Lu bayarin kan lu Gitu kalo aku Akhirnya dia telepon Aku bilang Gak mau pergi Baru keluar dari rumah sakit Achen mana Di PIM Lagi main tuh sama mamaku Sama om aku Terus Gua samperin ya Kata dia Ya udah samperin aja Aku pikir gak mungkin dong Disamperin gak ada akunya Kata dia tetep loh Tetep Nyamperin Arsene Dan dia kirimin foto Arsene tuh gak Jarang banget bilang Kayak fotoin aku doang sama apa gitu Deket banget sama dia main Langsung Minta foto Minta digendong Minta pulang Lian Perina sama dia Oh gitu Mamaku sampe panik nelfon Ini temen kamu nanti diculik gak nih anaknya nih Kalo pulang sama dia Ini orang bule Bule nih Dibawa kemana nih Sampai di foto dulu Di foto dulu Tunggu 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 Udah pulang gitu Kamu kenal Risti lebih jauh lagi Dia menjadi istri kamu Pandangan kamu terhadap wanita berubah atau tetap sama atau gimana sih? Gimana kamu ngeliat seorang perempuan? Nah dari kemarin aku pengen cari istri kan Dan gitu pas banget di Allah di ketemui sama Risti yang berhijab kan Jadi kan ya udah maksudnya udah aman Jadi kalo aku Risti kerja atau segala macem aku gak takut lagi Karena dia bisa menjaga dirinya sendiri Pandangan aku terhadap perempuan Karena sebenernya agak ribet sama perempuan yang Baju juga kebuka-kebuka deh Kayaknya dia suka Komentar-komentar dulu Komentar terus gitu Aku bilang Alhamdulillah udah ketutup Takut masuk angin perempuan Gak mungkin Takut masuk angin Sakit kan Ya kasian repot minta kerokin saya dong kan Hei aku cari istri bukan untuk dikerokin gitu kan Aku cari yang untuk kerokin aku nanti Gitu Tapi yang pasti pandangan kamu tentang perempuan sekarang sudah berbeda Maksudnya perempuan sebagai seseorang yang sangat diagungkan Iya pasti Pastinya sangat spesial Pasti kan dia cari kemarin kan dia sendiri kan Ngurusin arsen kan Iya Itu udah luar biasa banget Bener Di umur Risti untuk ngurusin anak kan itu udah luar biasa gitu Memang harus begitu Karena begini Aku dikasih tau sama ibu aku ya kadang-kadang gitu gak semua orang mungkin ya Bahwa kadang-kadang laki-laki tuh kalo baru lagi ngedeketin perempuan Ngomongnya manis gitu ya Misalnya perempuannya jalannya lama Sayang-sayang sini aku tungguin gitu ya Nah udah pacaran lumayan lama Perempuannya jatuh ke sanduk Gimana sih diliat dong kalo jalan gitu ya Kalo sudah menikah Nikah lumayan lama kata ibuku Hati-hati dengan laki-laki yang nikah lelaki Ya ampun itu gak keliatan batu segeri gitu Kamu gitu aja jatuh nih pake kebaya lagi Jalannya cepetan dikit Gak boleh gitu harus Keperempuan tuh harus tetep sama Harus sayang Karena you know what Jalan Apalagi perempuan kalo pake kebaya Nih ya Pasti kalo di hari Kartini kalo lagi ke kondangan Kamu sering ngeliat gak laki gini Cepetan nunggu Cepetan Cepetan Bukannya nungguin cepet-cepet Jalan susah kali Gila Situ pikir pake baju pencaksilat Jalannya bisa gampang Ya kan susah gitu Sekarang aku mau menantang Stuart ya Aku tidak akan meminta kamu Untuk besok-besok pake kebaya atau apa Cuma coba untuk hari ini aja Besok-besok jangan ya Untuk mewakili semua laki-laki di luar sana Kasih tau kita how it feels Coba pake kebaya Kita kasih timer Satu jam Lama ya Satu menit aja Boleh dibantu deh sama istrinya ya Pake kebaya Nanti kalo sudah pake kebaya Coba jalan dengan kebaya How it feels ya Oke Boleh pinjam kebayanya Nih dia Hah ini kebaya dari Mbak Anggi Buat aku kali ini Boleh bawa pulang abis itu Ini ukuran aku bukan Ah beda banget ukuran aku sama semua Hah Iya ini dari Mbak Anggi Liat tuh kebayanya Oh coba Nah ada kainnya Ada Oh my god ada korsetnya Iya aku gak pake itu kan babi Iya aku gak tau ini kalo muat Ini kalo gak Ini bagus Ada ininya Ada brosnya Boleh dibantu sama istrinya ya Iya Oke silahkan berdiri disini Nih aku agak takut dia kesenengnya deh pake itu nanti Aku gak usah dibantu deh Aku kayaknya bisa disendiri Kamu bisa pake kebaya Ya beneran Tau deh Pake kainnya gampang tinggal Oke Boleh minta timernya ya 3 2 1 Go Oke 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 hati 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 kainnya Karena ini kalo misalnya kenapa kenapa Ntar aku gak bisa bawa pulang Oke Nih lihat, kadang-kadang suami suami eme itu suka bilang gini Pake sarung Pakai pake sarung sholat ya. Pakai sarung? Enggak dong. Coba dibantu istrinya. Gimana sih? Gimana ya aku juga. Enggak, kadang-kadang suami-suami kalau nunggu istrinya mau pergi ke kondangan atau apa gitu. Sama banget sih. Ya enak ya sih. Atuh, susah. Pakai kebaya itu gak gampang. Belum rambutnya udah gitu. Jalannya ke mobil gitu. Cepetan dong naik, cepetan. Mobilnya jeep gede banget. Cara naiknya juga gimana. Ini gimana ya teh? Ya kamu kurang kenceng ke dodongan. Ini udah kenceng-kenceng. Terjatuh. Tapi kalau gak pake sarungan bahaya. Ah, kebesar. Oh iya ini harusnya ada talinya ya. Tapi gak ada talinya gak apa-apa deh. Benah gitu sejangnya bahaya. Hati-hati. Oke, kita lihat. Aduh ini mah kebahaya ukuran aku. Kecil amat ya. Tetep loh ini pake fitah banget. Iya kayaknya ini fitahnya disininya kayaknya gitu ya. Nah sebetulnya. Nggak muat, Mak, ini. Aku tahan perut. Nggak muat, nggak apa-apa. Aku tahan perut. Coba, jalan mundar-mandir ke sini pakai kebaya. Acer, jangan cobain ya di rumah ya. Coba, mundar-mandir, mundar-mandir ke sini. Tapi ini, Mak, ini, Mak, kurang tetap ya. Iya, aku masih bisa gitu tuh. Tapi menurut, ternyata gampang ya. Tapi yang sebenarnya kalau kebaya beneran itu kan kainnya kan ngepas banget, susah. Gimana rasanya pakai kebaya, cantik nggak? Engap. Engap? Padahal belum pakai korsetnya loh. Coba kita pengen korsetnya ya. Coba ya kalau pakai ini ya. Aku tahan perut. Nggak, aku nggak akan ituin. Aku nggak akan ini. Aku cuma coba aja. Seolah-olah kamu pakai, seolah-olah pakai korset. Biar tahu, laki-laki di luar sana lebih menghargai perempuan-perempuan pakai kebaya. Jangan ngomel-ngomel kalau dia, ya. Kok di perut? Sini. Oh iya. Wow. Coba kalau gini, tahan nggak? Udah. Gimana rasanya? Engap. Oke, engap ya, oke. Jadi kita hargai semua perempuan Indonesia yang... Engap kalau pakai kebaya. Terima kasih. Boleh buka? Boleh buka, seolah itu mau aku bawa pulang. Oh iya. Ini bukanya gimana? Ini boleh dibawa pulang nggak sih? Sama Mbak Anggi boleh nggak sih? Mbak Anggi ya di situ ya? Apa kita pura-pura lupa aja? Kita pura-pura lupa aja. Ini kayaknya cocok deh buat aku. Ini pink. Warna aku banget. Aku kan cewek pink. Tuh ya. Enak. Geli banget. Kemana aku kawinan nggak pakai kebaya? Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kalian berdua. Sampai lepas itunya. Aku ada oleh-oleh. Tunggu dulu ya. Ini kita taruh dulu di sini. Aku ada oleh-oleh untuk kalian berdua. Semoga hidup semakin bahagia. Kalau suaminya bikin kesel, Lihat aja ke bawah ini mukanya. Kalau istrinya, Cerewet-cerewet. Kalau tambah kesel, Itu derita kalian. Sehat terus ya untuk kalian berdua ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga abis ini, Arsene mungkin nanti ada adik kecil. Amin. Amin. Didoain ya. Jangan kemana-mana. Masih ada cewek hebat. Habis ini ya, tetap bisa rasa sehat. Amin. Sub indo by broth3rmax